Oke, dari 123 triliun yang disiapkan oleh pemerintah, sampai saat ini sudah tergelontorkan berapa rupiah kalau sesuai data yang buat diperkirakan saja mungkin kalau tidak sesuai data pastinya? Saya data pasti kebetulan tidak pegang ya mas, tapi kalau menurut saya contoh kayak angsuran PP23 untuk yang UMKM saja itu kan dari ditargetkan 2,3 triliun itu baru 1,3 triliun yang kepakai jadi masih ada peluang bagi para pelaku UMKM apabila mereka ingin memanfaatkan insentif ini silahkan manfaatkan libur bayar pajak sampai Desember. Oke, ketika masa insentif ini habis Desember ternyata uang dari 123 triliun itu masih ada nih Bu Ani. Nah ini akan dimanfaatkan untuk perpanjangan insentif ke 2021 atau sudah ada pembicaraan lain bahwa ini akan dialokasikan kemana? Nah ini harus pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ibu Ani yang satunya ya. Tapi intinya adalah pemerintah tentunya tidak berpikir panjang bagaimana kalau seandainya ternyata dampak COVID-19 ini masih harus di carried over ke tahun 2021, saya yakin pemerintah memiliki banyak jurus-jurus untuk dimainkan gimana supaya perekonomian ini tetap berjalan. Salah satunya di dalamnya ingat insentif pajak ini adalah salah satu saja dari semua program pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya percaya nanti apabila kita lihat di tahun 2021 ini ekonomi masih melemah dan pemerintah masih dirasa harus menopang melalui pemberian banyak insentif, saya yakin itu akan dilakukan. Baik, dalam pengajuannya ada keluhan nggak dari masyarakat Bu terkait pengajuan lima bentuk insentif ini? Kalau seandainya saya lihat dari jumlah berapa yang proposal yang masuk dan berapa yang ditolak, yang ditolak itu hanya sekitar 3 persen. Jadi artiannya 90 persen lebih yang mengajukan permohonan itu disetujui. Biasanya yang ditolak pun hanya gara-gara misalnya beda klu, klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan, kan ada ya klasifikasi lapangan usaha mana saja yang bisa memanfaatkan insentif. Nah ini karena dia salah klu di laporan SPT-nya itu saja yang membuat dia menjadi ditolak. Apakah memang dari lima jenis ini ada satu jenis insentif pajak yang pengajuannya berbeda dengan insentif pajak lainnya Bu? Semua pengajuan, contoh ya kalau untuk yang UMKM, yang pasal 23, kalau seandainya ini sekarang dia nggak usah ngajuin lagi, kecuali dia misalnya melakukan kegiatan usaha atau transaksi dengan pemungut pajak. Misalnya kalau ini seorang UMKM berusaha dan dia menjualnya ke pemungut pajak, misalnya ke badan pemerintah, itu kan dia harus punya surat keterangan bebas PP pasal 23. Dulu dia harus minta punya itu dulu, gitu. Kalau yang lain yang tidak memiliki transaksi dengan pemotong pajak, ya atau pemungut pajak, nggak usah, nggak usah pakai permohonan lagi malah sekarang. Mereka tinggal realisasi aja. Saya berjualan 200 juta, harusnya saya setor 1 juta, setengah persen pajaknya, tapi karena insentif ditanggung pemerintah makanya 1 juta ini tidak saya setor. Tapi cuma lapor doang, gitu. Nah, itu yang kita lakukan dan pada kesempatan ini banyak yang mau kita sampaikan, banyak yang memanfaatkan tapi nggak lapor. Nah, ini yang kami sangat meminta kepada masyarakat, supaya data-data kita juga akurat, siapa yang memanfaatkan insentif, kami harapkan sih untuk melapor. Baik, ini tidak ada kewajiban pelaporan ya untuk pengajuan insentif. Kita minta mereka. Oke, kalau misalkan satu perusahaan ketika karyawannya sudah menyorakan bahwa silakan diurus untuk pengajuan pengembalian PPH 21, tetapi tidak melakukan hal tersebut, apakah ada jalur-jalur yang bisa menyebabkan perusahaan itu kena sanksi dan lain sebagainya? Sejujurnya di peraturannya tidak ada. Karena ini bentuknya kan insentif. Jadi kalau insentif, silakan dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan, ya masa kamu tidak memanfaatkan insentif? Kami hukumnya nggak ada, gitu. Jadi benar-benar ini adalah sebuah peluang kami menganjurkan. Silakan, karena ini adalah kalau kita berpikir untuk pemulihan ekonomi bareng-bareng, nih. Salah satunya memang kami sih pengen sekali ya, perusahaan-perusahaan yang memang memenuhi kualifikasi silakan manfaatkan supaya bisa membantu pegawainya. Makanya ada PPH Pasal 21 di tanggung pemerintah ini, gitu. Oke, ketika PP yang tadi di awal kita bicarakan, Bu Anu menyebutkan PP terbaru yang dikeluarkan oleh Bu Sri Mulya ini, gitu ya, dari 23, 44, kemudian 86, terakhir 110. 110, ada perbedaan peraturan di 4 peraturan menteri ini, Bu? Tapi disempurnakan. Jadi kayak di PP23 tuh belum ada mengatur UMKM. Kemudian di PP44 ada UMKM. Di PPMK86 diskon ditambah. Jadi tadinya cuma 30%, jadi 50%. Jadi ada diperluas dan diperlama. Tadinya cuma sampai September, sekarang nggak jadi sampai Desember. Itu perubahan-perubahan yang dilakukan. Baik. Apakah ada, mungkin ini ada kelonggaran dari Bu Menteri, begitu, untuk tidak menagih dirjen pajak untuk mana realisasi pajaknya tahun ini, apa segala macam, itu ada nggak sih, Bu? Ya, ada. Ada ya, tetap ya. Tapi kalau perbedaan dari 2019 ke 2020, seperti apa penerimaan pajaknya untuk Indonesia? Yang kita tahu, sudah disampaikan oleh Bu Menteri di press conference yang terakhir kemarin, APBN kita bahwa penerimaan pajak kita negatif 17%, ya dibanding dengan tahun lalu. Dan ini kita mencoba supaya walaupun target penerimaan pajak juga sudah diturunkan, karena nggak mungkin dalam kondisi ekonomi melemah, pajak ditinggiin itu namanya kita memeras dalam kondisi dan kita tidak baik. Nah, yang dilakukan pemerintah malah kontersiklikal, artinya ketika ekonomi lagi melemah seperti ini, pemerintah malah spending banyak. Jadi memberikan bantuan, insentif, dan segala macam gitu ya, pemberian bantuan sosial, semua dilakukan oleh pemerintah, bahkan memberikan insentif pajak salah satunya. Namun kinerja penerimaan pajak tetap harus dipantau tentunya, karena nggak kita dari mana membiayai semuanya? Pajak paling terbesar bersumber pada? Pajak penghasilan badan dan PPN. Oke, bagaimana realisasinya tahun ini, Bu? Hingga September? Yang kemarin ya, waktu disampaikan oleh Ibu Menteri, memang PPH migas itu turun, karena memang harga minyak sangat luar biasa drop. Tapi kalau PPH non-migas, meskipun tidak seperti tahun lalu, tapi masih cukup baik. PPN juga masih cukup baik ngerimaannya. Dan juga ada penambahan dari PMSS sekarang kan, pengenaan PPN terhadap transaksi digital, elektronik dari perusahaan luar negeri. Seperti nonton live streaming sekarang kan, sudah dikenakan PPN. Dari mereka itu juga ada penambahan PPN dari sana. Baik, terakhir dari Bu Anika Subit Humas, Dirjen Pajak, harapan kepada masyarakat untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tahun ini di tengah pandemi COVID-19, seperti apa sih? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat, kami mengimbau untuk boleh memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 ini. Masih bisa dimanfaatkan sampai Desember 2020. Di antaranya ada PPH Pasal 21 di tanggung pemerintah, PP 23 atau PPH final di tanggung pemerintah untuk UMKM, ada pengurangan angsuran PPH Pasal 25, pembebasan PPH Pasal 22, dan restitusi PPN dipercepat. Silahkan dimanfaatkan agar ekonomi kita bisa pulih kembali. Baik, terima kasih Bu Ani telah hadir bersama kami di studio dan pemirsa. Bu Ani sudah hadir di sini, ke Subit Humas, Dirjen Pajak, terima kasih atas kehadirannya.